Al-Fatihah Apakah air mani itu najis atau tidak Orang-orang pengikut Abu Hanifah Dan pengikut Imam Malik Berpendapat bahwasannya itu adalah najis Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis Dicucinya air mani itu dari baju Rasulullah Mereka mengatakan pencucian Menunjukkan dia adalah benda yang najis Di antaranya adalah hadis-hadis yang ada di sisi kita ini Aisyah mencuci baju yang terkena air mani tadi Sementara Imam Syafi'i, Imam Ahmad Dan juga dari kalangan ahlul hadis Dan dari kalangan, kalau ahlul hadis seringnya siapa? Ibn Sufyan As-Sawri Ibn Sufyan bin Said As-Sawri Dan yang lain-lain Berpendapat bahwasannya dia itu adalah suci Mereka berdalilkan dengan dalil-dalil yang banyak Di antaranya adalah apa yang datang berikut ini nanti Yang pertama apa? Sihatu ahadisi Farki'a isyata al-maniye Min sawbi Rasulullah SAW Yaitu sohehnya hadis-hadis bahwasannya Aisyah itu mengerik Atau mengikis Mani yang dibaju Rasulullah SAW Apabila itu kering Dengan apa? Dengan kukunya saja Sementara kalau sekedar dikerik dengan kuku Sekedar dikikis dengan kuku Kira-kira habis enggak? Yang nempel di baju Kalau sedih dengan kuku Enggak habis Seandainya dia najis Ini saya apa? Harus dihabiskan Ini menunjukkan bahwasannya Pencucian dan penghilangannya tadi Bukan dengan alasan dia najis Tetapi alasannya adalah apa? Nadofah Yaitu masalah kebersihan Bukan masalah kesucian Ini menunjukkan kebersihan dan kesucian Ada sisi perbedaannya Falaukana najisan Seandainya air mani itu najis Lama kafa illal ma Nisai itu tidak cukup Kecuali dengan air Kasairin najiasat Seperti najis-najis yang lain Ini secara umum Walaupun ada juga najis yang cukup Kita bersihkan dengan apa? Kita gosokkan dengan tanah itu pun cukup Karena apa? Secara umum Pencuci Pensuci itu ada dua Mungkin air Mungkin penggantinya Yaitu tanah Sementara sekarang apa? Mani itu tidak Dicuci dengan air oleh Aisyah Tidak juga apa? Dilumuri dengan tanah Menunjukkan memang pada asalnya Dia itu memang apa? Tetap suci Tidak sampai najis Walaupun dia Dia kita katakan kotor dan menjijikan Kemudian perkara yang kedua Annal mani Yahuwa aslul insan Wa ma'dinihi Bahwasannya air mani itu Wa ma'dinuhu Air mani itu adalah asal dari manusia Dan dia adalah bahan dari manusia Ma'din bahannya Sementara manusia itu suci atau tidak asalnya? Manusia suci Bagaimana manusia suci Sementara sumbernya adalah barang najis? Ini tidak mungkin Itulah yang dimaksudkan Maka tidak pantas Asal manusia itu adalah Sesuatu yang najis dan busuk Sementara Allah telah Memuliakan manusia Dan mensucikan manusia Mana dalil bahwasannya Allah Ta'ala Memuliakan manusia? Di dalam surat apa itu? Surat Al-Isra' Allah Ta'ala berfirman Dan sungguh Allah telah Dan sungguh kami telah Memuliakan Bani Adam Dan telah kami angkat mereka Yaitu kami pikul mereka Di daratan dan di lautan Tidak apa Tidak jalan penat-penat Tapi ada saja yang selalu Menaikkan mereka Di atas kendaraan Minimal dengan apa? Dengan kasut Kasut itu sendiri juga termasuk kendaraan Baik di daratan ataupun di lautan Dan kami berikan kepada mereka Riski dari yang baik-baik Dan kami utamakan mereka Di atas kebanyakan makhluk Dengan pengutamaan yang besar Menunjukkan apa? Manusia itu telah dimuliakan Allah Maka ini adalah sesuatu yang tidak mungkin Mereka dimuliakan dan disucikan Dalam keadaan sumber mereka Adalah sesuatu yang najis Ini tidak mungkin Dan jelas asal manusia itu dari apa? Asal dari Bani Adam Asal dari Nabi Adam Itu adalah tanah Tanah suci Kemudian keturunannya adalah Sulalahnya itu dari apa? Dari mimahin mahin Air yang hina Disifati hina Tidak disifati dengan apa? Najis Tidak ada dalam Al-Quran Ataupun As-Sunnah Manusia itu diciptakan dengan apa? Dengan air najis Tetapi air yang terpancar Atau air yang hina Dan gitu-gitu saja Perkir apa? Kurang lebih lafat-lafatnya itu Tidak sampai dikatakan najis Kemudian yang berikutnya Yang ketiga Rasulullah SAW tidak memerintahkan para sahabat Untuk apa? Untuk air mani itu dicuci Dan juga kita hindari seperti air kencing Beda dengan air kencing Sekian banyak dalil menunjukkan apa? Air kencing itu adalah najis Harus dibersihkan dan sebagainya Ini menunjukkan bahwasannya apa? Air mani itu Hukum asalnya adalah apa? Seperti benda-benda yang lain Yaitu suci Tidak ada dalil Rasulullah menyuruh untuk dicuci Kemudian yang keempat Para ulama Mayoritas ulama Mereka menjawab Hadis-hadis yang Disitu ada pencucian Bukan Rasulullah memerintahkan mencuci Tapi amal Aisyah mencuci Biannal ghasla Layadullu ala najasah Bahwasannya pencucian Itu tidak menunjukkan Dia itu najis Terkadang orang mencuci Bukan karena masalah najis Kita tiap hari Ada yang namanya apa? Mencuci pinggan Mencuci Cawan-cawan Dan sebagainya Mencuci baju Bukan karena najis Tapi apa? Ya karena kebersihan Dan sebagainya itu Tidak menunjukkan pencucian itu Selalu identik dengan apa? Menghilangkan najis Kama'ana ghasla Mukhaq Wa nahweh Sebagaimana Bahwasannya Mencuci air liur Bayi kalau Atau anak kecil Air liurnya keluar Atau kita ingus Kita keluar Kita cuci Apakah karena najis? Bukan Tapi demi kebersihan Kesehatan Dan sebagainya Tidak menunjukkan Bahwasannya dia itu Najis Sementara Pembersihan Dari benda-benda Najis Dan dari benda-benda Yang menjijikan Matlu Batun syaraan Itu adalah sesuatu Yang dituntut Secara syariat Fakaifa La yuqaru Fakaifa La yuqiru Ghasla Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Maka bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tidak mengakui Masalah dia itu Dicuci Maksudnya bagaimana itu? Mereka mengatakan Yaitu ulama yang sedikit Yang mengatakan Najis Mengatakan Aisyah mencuci Dan Rasulullah Menyetujui Ini menunjukkan apa? Rasulullah setuju Bahwasannya dia itu Adalah Najis Kita katakan Rasulullah menyetujui Pencucian tadi Karena memang pencucian Itu adalah Diinginkan oleh syariat Bukan karena masalah Najis saja Tapi bahkan lebih umum Dicuci Dicuci Bukan disuci Dicuci dari apa? Benda-benda yang kotor Benda-benda yang Tidak pantas Untuk dilihat Dan juga apa? Dicuci dari apa? Benda Najis juga Jadi pencucian itu umum Tidak selalu menunjukkan Najis Maka bagaimana Rasulullah tidak mengakui Jelas Rasulullah mengakui itu Mengakui memang apa? Aisyah mencuci Rasulullah biarkan Dan menyetujui Bukan masalah Najisnya Tapi Demi Kebersihan Tayyib ilahuna Wallahu ta'ala atlam Subhanakallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim